Intro Saudara hari ini tim peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memastikan berkas PEGI belum lengkap dan akan mengembalikannya ke penyidik Polda Jawa Barat lantas bagaimana peluang pembuktian polisi terkait dengan penetapan status tersangka PEGI dan peluang PEGI bebas dari status sebagai tersangka kita bahas bersama kuasa hukum PEGI Motar Effendi dan juga guru besar Fakultas Hukum Unsud Prof. Hibnu Nugroho Selamat sore Bapak-Bapak sehat selalu Selamat sore Mbak Adilo Selamat sore Pak Mutar Saya ke Pak Mutar dulu Pak Mutar ini berkas PEGI akan dikembalikan karena ada yang kurang yaitu soal alat bukti dan juga fakta berkas bagaimana Anda melihat ini? Tentang pengembalian alat bukti yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Pak Mutar Sudah kami prediksi bahwa hal ini akan terjadi kenapa kami bisa memprediksi seperti itu apalagi kalau kita kaitkan dengan tanggal 24 hari Senin kemarin tentang mangkirnya pihak kepolisian dari kami menganalisa bahkan kami tim menyimpulkan bahwa kenapa pihak kepolisian daerah Jawa Barat mangkir pada agenda sidang tersebut yang pertama yang pertama pihak kepolisian daerah Jawa Barat untuk mempersangkakan menangkap dan menahan klien kami itu sungguh sangat lemah pihak kepolisian daerah Jawa Barat tidak mempunyai dasar yang kuat dan dasar mereka mempersangkakan klien kami itu hanya dari daftar DPO saja yang mana data-data di daftar DPO itu sungguh sangat jauh antara yang didaftarkan DPO dengan kenyataan tentang atau realnya tentang klien kami Pegi Setiawan contoh di daftar DPO itu dituliskan bahwa Pegi alias Perong itu beralamat di Banjarwangun, Kecamatan Mundu sementara klien kami Pegi Setiawan atau PES beralamat di Kepompongan, Kecamatan Talun kemudian dari ciri-ciri fisik Pegi alias Perong itu tinggi 1,60 rambut keriting kulit hitam katakanlah begitu ya sementara klien kami itu rambut lurus kemudian kalau tinggi badan saya pikir karena orang Indonesia itu rata-rata 1,60 tapi paling tidak ciri-ciri dari rambut pun sangat jauh nah kemudian kemudian yang kedua kenapa kepolisian daerah Jawa Barat mangkir dari persidangan yang tadi yang saya sampaikan bahwa berkas ini sebetulnya belum lengkap oke ada kesan apa namanya bukti-bukti yang akan dikemukakan nanti pada saat sidang pra-peradilan oke nah gitu siap oke baik saya tahan di sana Pak Mutar saya ke Prof Ibnu Prof Ibnu kalau keterangan dari Kak Jati itu bahwa berkas itu terdapat kekurangan yang sifatnya material dan formil terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur apa yang bisa Anda analisa kira-kira kekurangan seperti apa yang terjadi di sini Prof Ibnu ya jadi Pak dalam hukum acara pidana kita ini ada namanya asas diferansi fungsional diferansi fungsional itu pemisahan antara penyitik dan penuntut umum lah kerangka inilah yang sekarang sebagai bentuk pra-penuntutan untuk mengkoordinasikan sekarang pertanyaannya kenapa Kak Jati Jawa Baru membalikan karena memang setelah dibawa oleh penuntut umum syarat formil dan syarat material syarat formil itu adalah mengenai identitas mbak tadi betul PG itu PG siapa namanya siapa alamatnya di mana umurnya berapa kan gitu anaknya siapa itu material adalah mengenai bukti buktinya bagaimana tershadap yang ada itulah yang akan dikembalikan karena apa penuntut umum lah yang akan membuat suatu format surat dakwaan suatu cerita yang utuh baik subjek orangnya maupun objek perkaranya sehingga jangan sampai jalur pikiran itu melompat identitasnya fiktif seperti kemarin itulah yang sangat hati-hati kepada kejaksaan untuk melihat mengembalikan baik saat formil harus dipenuhi seperti keinginan dari penuntut umum kalau anda tadi menyebut soal ketika kita bicara soal fakta berkas itu misalnya apa formil itu soal identitas sebagainya mungkin ada ketidak cocokan begitu yang kira-kira anda analisa ya karena ini kan DPO mbak pertanyaannya DPO itu kan karena DPO waktu itu kan fiktif lah sekarang ketemu kan gitu mbak lah DPO fiktif yang sekarang ketemu itu PG itu seperti apa alapannya dimana tadi penelitian hukum alapannya berbeda-beda kan gitu kan kemudian umurnya juga demikian juga sekolahnya dimana itu mengenai syarat formil syarat formil tidak identitas karena DPO nya lah syarat materialnya terkait dengan pembunuhan posisinya ada dimana yang bersangkutan kalau memang ada di Cirebon ada di sebelah mana perannya apa ini yang harus kita lihat karena dalam perkara ini kan perkara penyertaan mbak sehingga posisi sebagai PG itu sebagai pelaku sebagai penyerta atau atau turut serta ini yang saya kira jaksa membalikan itu adalah dalam rangka untuk mengkonstruksikan kembali posisi PG itu seperti apa oke Pak Mutar kira-kira bukti formil dan material apa yang dipunya oleh tim kuasa hukum ini untuk kemudian nanti bisa menang di perak-peradilan bukti formil dan material yang kami punya itu sungguh sangat memadai dan lengkap menurut kami tapi alangkah eloknya nanti kalau kami buka saja di sidang perak-peradilan ya karena mohon maaf ini kita menghadapi menghadapi pihak penyidik polisian daerah Jawa Barat yang notabene pemberkasannya belum lengkap jadi saya pikir sangat tidak elok buat kami untuk membuka apa sih sebetulnya bukti formil dan material yang kami punya jadi kita nanti bukasnya jadi pengadilan mereka punya apa mereka punya apa baru kita bantah kuasa hukum melihat ada peluang disini bahwa ini akan bisa dimenangkan besar peluangnya insya Allah kami sangat meyakini bahwa kami akan memenangkan persidangan perak-peradilan ini karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal pertama kerangka kerangka hukum yang mereka buat juga sangat kalau saya bilang terlalu ekstrim lah kalau saya bilang acak-acakan ya sangat lemah lah begitu ya kemudian yang kedua juga mereka juga tentu saja memerlukan bukti-bukti yang lebih banyak lebih akurat kan itu untuk memenangkan peradilan tapi Pak Mutar begini kan sekarang lagi P19 ini berkasnya di Kajati apakah itu juga jadi salah satu celah dimana kemudian puasa hukum merasa ini akan bisa memenangkan perak-peradilannya salah satunya memang demikian salah satunya memang demikian karena apa karena jauh-jauh hari saya sudah sampaikan walaupun berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan belum tentu berkas itu dinilai lengkap dan sempurna oleh Kejaksaan karena Kejaksaan harus memerisa kembali kan itu nah terbukti hari ini ada informasi bahwa berkas yang dilimpahkan oleh pihak Penyidik Kepulisan Dari Jawa Barat itu dikembalikan oleh pihak Kejaksaan artinya berkas itu belum lengkap nah salah satu kelengkapan daripada pemberkasan adalah adanya bukti secara formil dan material oke oke baik Pak Hebnu Prof Hebnu kalau Anda melihat ya ketika ini sudah P19 tentu kan harus diperbaiki ini harus bagaimana ini polisi untuk kemudian membuat nanti berkasnya benar-benar lengkap begitu tidak ada lagi pertanyaan dari Kejaksaan ya sebagai ruang komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dalam rangka mempertahankan di persidangan penyidik wajib mengikuti petunjuk arahan yang dilakukan oleh Kejaksaan karena nantilah akan dilakukan seandainya nanti penyidik kok belum bisa melengkapi yang akan dikembalikan dikembalikan sampai kapan ya sampai penuntut umum menerima berkas yang seperti yang diinginkan utuh syarat formilnya juga utuh syarat materialnya utuh sehingga siap dibuat sebagai bentuk surat dakwaan di persidangan itu ada batas waktunya Pak Prof ya dalam hal ini tidak ada batas waktunya tapi batas waktunya adalah penahanan jadi penahanan ini akan seandainya nanti penyidik belum cukup melengkapi sedangkan penahanan di polda sudah habis maka PG harus dikeluarkan demi hukum oke pernah tidak Prof pengetahuan Anda ada kasus yang kemudian berhenti di situ begitu ya Pak banyak banyak Mbak karena inilah yang perlu dilakukan karena perkara itu tidak mampu untuk dipersidangkan banyak sehingga kalau dipaksakan ya seperti kemarin nantinya itulah hati-hatinya sekarang dalam konteks kriminal justice system kuncinya jaksa sebagai asas dominis-litis pemegang perkara harus betul-betul sebagai filter apakah perkara ini mampu disidangkan atau tidak disidangkan melihat subjek yang DPO tadi ketika ini sudah di P19 begitu dikembalikan artinya apakah Anda menilai memang polisi menjawab ya apa yang kemudian diasumsikan oleh publik terburu-buru begitu menyerahkan berkas ini ke kejaksaan ya penyidikan fungsinya mengumpulan barang bukti barang bukti keterangan sakit dan sebagainya ya tidak terburu-buru tapi sekarang ini sebagai asas cepat diserahkan karena jangan sampai juga tidak diserahkan ini suatu yang sangat keliru sehingga dengan diserahkan pada penuntut umum sekarang diperbaiki itu suatu langkah bagus artinya kesempatan penyidik untuk memperbaiki seperti keinginan petunjuk kejaksaan sehingga mampu disiapkan disidang di persidangan oke baik terima kasih Profesor Hibnu Guru Besar dari Unsud dan juga Mutar FN di Kuasa Hukum dari Pegi Setiawan sudah berbagi pandangan di Kompas Petang selamat menikmati